Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di dapurnya emes kali ini kita akan masak masakan yang gampang banget dan disukai oleh anak-anak masakan kali ini adalah bib periyaki ini bibnya sekitar 400 gram lalu bumbu-bumbunya simple banget ini ada kisah tiram, kecap asin kecap manis, madu dan minyak wijen dan ini ada bawang-bawangnya bawang bombay bawang putih cincang sedikit jahe merica chicken powder dan paprika hijau dan merah air sekitar 50 ml kita pertama masukkan dulu kecap-kecapnya ini kecap manis 2 sendok kaca panisnya 2 sendok taus tiram 1 sendok 1 sendok kecap asinnya 2 sendok lalu sedikit minyak wijen setengah sendok minyak minyak wijen opsional ya teman-teman boleh ya boleh enggak dan madu madu bisa diganti dengan gula ya ini udah kita kocek oke kita mulai memasak masukkan minyak sekitar 4 sendok kali ini aku gunakan minyak kelapa ini jahe itu sebenarnya bisa dikeprek aja tapi bisa juga dicincang masukkan bawang putih cincang lalu jahe ini sebentar masukkan bawang gombay setelah tercium baunya kita masukkan daging tidak usah menunggu sampai kuning bawang putihnya kita masukkan daging setelah setengah matang kita masukkan perkecapan yang tadi masukkan merica lalu bubuk dan sedikit garam kita tunggu 2 menit supaya nanti bumbunya meresap dulu ya teman-teman lalu kita masukkan paprikanya paprika ini kita masukkan belakangan ya teman-teman supaya nanti warnanya tetap bagus buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas penampilannya seperti ini buat yang ingin memesan silahkan catet link sopi berikut ini ya bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih dipteri yakinnya sudah matang teman-teman lihat paprikanya masih warnanya masih terlihat sangat bagus rasanya tidak enak sudah dikoreksi tadi rasanya tinggal kita plating dikoreksi Bip teriakinya sudah jadi teman-teman Seperti ini Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan selamat mencoba Jangan lupa ya Di subscribe bagi yang belum Like dan komen Terima kasih Assalamualaikum